Halo Taurus, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat general love reading yang membatakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan. Desember tahun 2023, seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi ya, Taurus ya. Akan saya mulai dari sesi yang couple terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke sesi yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, Taurus, ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Taurus yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa beberapa peran terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Kita mulai. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Taurus couple in period Desember 2023. Bagaimana kisah hubungan asmara percintaan jadinya Taurus yang berpasangan di periode bulan Desember tahun 2023? Dua, tiga. Thank you. Oke, we love fortune. Roda keberuntungan. Seperti biasa, ini ada dua baris ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu itu lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke. Hmm, kayaknya ini ada surprise yang pengen diberikan ya kepada orang yang ada. Entah kamu yang pengen memberikan surprise kepada pasangan kamu atau pasangan kamu yang pengen memberikan surprise kepada diri kamu. Tapi, surprise-nya ini kayaknya bukan surprise yang bagus, saya lihat. Oke. Kayaknya, kayak, ya energi aja berantem gitu lah. Kalau saya lihat ya di sini ya. Tiba-tiba marah kayak, tiba-tiba mencari kesalahan kayak, saya lihat. Oke. Tapi, ya, kita jangan langsung baper dulu ya, diri dengan saya ini. Karena ingat Taurus itu banyak di luar sana. Bukan cuma kamu satu orang. Bisa jadi yang saya bacakan ini, Taurus dari negara lain, kek. Atau Taurus ya, dari pulau lain, kek. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kalau saya lihat sih, ini ada energi ya. Memang kayaknya apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, ini adalah roda takdir ya. Dimana kamu tidak bisa menghindari sengketa tersebut, saya lihat. Atau bisa jadi sengketa ini udah pernah terjadi ya, pernah berantem hebat, saya lihat. Antara kamu dengan pasangan kamu pernah berantem hebat. Kalau misalnya ini udah pernah terjadi, di dalam hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu, Maka kabar bagusnya di sini, Dewi Fortuna berpihak kepada hubungan kamu. Saya lihat, orang yang ada di atas akan menghubungi orang yang ada di bawah. Tapi menghubunginya itu kan, datang kepada orang yang ada di bawah secara diam-diam. Karena orang yang ada di atas ini konflik batin, saya lihat ya. Oke, dia konflik batin. Dia ingin memperjuangkan kembali orang yang ada di bawah ini. Oke. Dan untuk orang yang ada di bawah, saya lihat dia masih belum move on dari orang yang ada di atas. Dan masih ingin memberikan kesempatan kepada orang yang ada di atas. Satu sisi juga, orang yang ada di bawah ini kan. Kalau misalnya orang yang ada di atas ini punya itikat yang baik untuk datang membuka komunikasi duluan kepada orang yang ada di bawah. Maka orang yang ada di bawah, page of cups, dia juga ingin memberikan maaf kepada orang yang ada di atas ini. Dan juga ingin minta maaf juga. Mari kita sama-sama saling memaafkan dan minta maaf lah ya. Sama-sama saling memperbaiki ya. Wah hubungan kita ini kan. Kita lanjutin lagi, jangan kita ungkit-ungkit lagi apa yang terjadi di masa lalu, masa kemarin tersebut. Kayak gitu, saya lihat ya. Dan ini bagusnya energinya. Ada peluang, ada kesempatan di mana, ada keberuntungan. Bagi kamu, Taurus yang couple, kalau misalnya hubungan kamu dengan pasangan kamu sedang memiliki masalah, mungkin aja ada kesempatan untuk rojukkan lagi kembali di periode bulan Desember ini. Oke? Ada roda keberuntungan, ada peluang dan kesempatan. Dan ini orang yang ada di atas, kayaknya dia yang akan memulai duluan ya, datang ya. Datang kepada orang yang ada di bawah atau ya, langsung calling orang yang ada di bawah. Dan di sini ada kartu The High Priestess ya, datangnya itu secara diam-diam. Dengan intuisi, dengan kepekaan, datang, dengan niat dan etikat yang baik, Five of Wands, untuk memperjuangkan lagi orang yang ada di bawah. Dan orang yang ada di bawah ini, eh, oh shoot. Dia masih stuck, masih mandek, tidak bisa melupakan orang yang ada di atas. Masih belum move on dari orang yang ada di atas. Dan Ace of Pentacles masih ingin memberikan kesempatan baru, peluang baru untuk hubungan ini. Berjalan lagi kembali dan Page of Cups, dia masih ingin meminta maaf dan memaafkan orang yang ada. Di atas ini, masih ada rasa cinta kepada orang yang ada di atas, saya lihat. Oke, ini bagus sih energinya. Bulan Desember ini, kamu bisa terhubung dengan orang yang sun, moon, rising, and Venus dari jodhia Sagittarius, Pisces. Orang yang ada di atas datang dari sun, moon, rising, and Venus. Ada jodhia Sagittarius, Cancer. Ada jodhia Leo, orang yang ada di bawah datang dari sun, moon, rising, and Venus. Ada jodhia Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemudian ada kartu Cancer Scorpio, Pisces, ya. Dan saya lihat strength, ya. Saran pesannya di sini ada strength, kekuatan. Maksud dari strength ini biasanya sabar lah ya, sabar. Tetaplah bertahan. Kalau udah muncul kartu strength, berarti hubungan kamu dengan si doi kamu masih worth it untuk dipertahankan. Oke? Dan kalau misalnya, saran pesan untuk orang yang ada di atas, ya, dihimbau lah. Kalau memang kamu punya niat dan itikat yang baik untuk memulai pembicaraan, rujukkan kembali dengan orang yang ada di bawah, maka kuatkan niat kamu tersebut. Jangan pakai konflik-konflik batin lagi. Cepatlah membuat sebuah keputusan untuk datang di bulan Desember ini sebelum terlambat. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, strength ini kayak memberikan, ya, arahan kepada orang yang ada di bawah. Hubungan kamu dengan orang yang ada di atas ini masih worth it untuk kamu pertahankan. Kamu yang diperlukan sekarang hanyalah sabar, ya, sabar. Orang yang tidak sabar tidak akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan ingat, dengan siapapun kita menjalin hubungan, pasti hubungan kita itu tidak bakalan mulus-mulus aja. Pasti akan ada cobaan-cobaan ujian untuk memperdalam level perasaan kita, ya, kepada pasangan kita. Jadi, ya, yang mesti kita lakukan, ya, bertahan. Menguji kesabaran kita, ya. Saat kesabaran kita diuji apa yang bisa kita buat, kita mesti bersabar juga. Kayak gitulah, ya. Oke? Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu. Jodiak Taurus yang couple. Sekarang kita masuk ke jodiak Taurus yang single. Begini ya, jodiak Taurus, sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-an saya ini, karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke, tapi kalau kamu masih ngotot, bersih keras untuk skip video reading-an saya ini, yaudah, skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa, karena timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti, ya. Bagaimana kisah asmara percintaan dari jodiak Taurus yang jomblo di periode bulan Desember tahun 2023? Kita lihat bottom of the deck di sini, ada kartu A of Pentacles. Kayaknya kamu fokus aja, Dad, terhadap karir dan pekerjaan kamu di sini, ya. Atau kamu ingin memperbaiki sesuatu, ya, di dalam kehidupan kamu, ya, atau di dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang. Ada kartu Page of Cups. Ada kartu Knight of Wands. Kamu ingin datang, ya, kepada seseorang untuk minta maaf, ya, untuk minta kesempatan, energi bisa vice versa kebalik-balik, atau ada seseorang yang pengen minta maaf kepada diri kamu dengan cara datang kepada kamu, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu lagi kembali. Ini agak nyenggol-nyenggol, ya. Agak mirip-mirip dengan Taurus yang kapal, ya, saya lihat, ya. Knight of Pentacles. Ada di sini, tapi gerak-geri orang tersebut, ya, kayaknya lelek banget, pelan banget, saya lihat. Oke, six of swords. Orang itu malahan terkesan, kayak menghindari diri kamunya tersebut. Karena saya lihat ada kartu The Hangman di sini, orang itu bingung, mesti mulai dari mana, ya. Mulai dari mana, kan, saya lihat orang ini, kan, masih menunda-nunda waktu, saya lihat. kalau biasanya ketemu dengan orang kayak gini, kempasin aja deh, nggak usah ditunggu lagi, ya, di sini, ya. Eh, Pentacles, saya lihat antara kamu atau ada seseorang yang ingin memperbaiki hubungannya dengan diri kamu. Atau kamu yang ingin memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang, tapi saya sebutkan dari posisi kamu aja dulu, lah, ya. Oke, terus, kayaknya, ya, kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang, kamu ingin minta maaf kepada si orang tersebut, dan ingin datang kepada orang tersebut untuk, ya, minta maaf, minta kesempatan, tapi kayaknya kamu itu lelet, karena energi kamu itu, kan, disertai dengan kebingungan, kebimbangan. Jadi, kamu kayak mengulur-ngulur waktu, ah, nanti aja deh, nanti aja deh, nanti aja deh, mau nanti sampai kapan. Karena saya lihat di sini, sik sosut, ya, begitu kamu udah maju selangkah, langsung mundur beberapa langkah, kayak gitu. Dengan alasan, ya, the hangman, saya tidak tahu apa yang mesti saya katakan, saya takut, saya tidak berani, kayak gitu. Ah, nanti aja deh, minggu depan aja deh, nanti cari waktu timing yang lebih tepat aja deh, kalau udah kayak gitu, kan, sampai tahun depan pun gak bakalan jadi-jadi, kalau udah kayak gitu, ya, sampai, kalau mau, ingin, ya, datang kepada seseorang untuk memperbaiki sesuatu hubungan, datangin aja, jangan pakai kamu tunda-tunda, the hangman, gantung-gantung gitu, kan. Ah, tunggu besok hari lah, tunggu minggu depan aja deh, alasan kamu itu kayak banyak, sebenarnya, kamu itu takut, saya lihat. maju selangkah, begitu udah maju selangkah, eh, mundur lagi dua langkah, kayak gitu. Ujung-ujungnya, malahan kamu kian menjauh dari si orang tersebut. Atau bisa jadi ini adalah orang lain, yang ingin datang minta maaf kepada diri kamu. Tapi begitu maju selangkah, nah, open take us ini kan jalannya paling pelan, kan, paling lelet, udah jalannya lelet, ya, maju selangkah, eh, bimbang lagi kan, udah deh, nanti aja deh, tahun depan, minggu depan, bulan depan aja deh, mundur lagi dua langkah, kayak gitu. Oke, ujung-ujungnya kayak gak, gak kesampaian. Gak kesampaian, kalau saya lihat, ya. Niatnya itu pengen datang kepada diri kamu, tapi, nyali mentalnya itu gak ada. Nunda-nunda waktu tersebut, kalau, kalau ini orang yang lakukan kepada diri kamu, saya tidak menghimbau lah, ya, kamu kembali kepada si orang tersebut, karena melihat tingkah, ya, dan perbuatan dari si orang itu. Tapi kalau misalnya ini adalah tingkah dan ulah kamu sendiri, yang berbuat kayak gitu, saran saya lebih baik kamu perbaiki kekurangan kamu ini, ya. Jangan menggantungkan, ya, seseorang, ya. Oke. Jangan menggantungkan aksi dan tindakan kamu tersebut. Nanti ujung-ujungnya, malahan kamu yang menciptakan toksit, bukan orang lain. Oke, kita lihat. ini saran pesan, lah, ya, untuk diri kamu, ya, The Lawyers, ya, ini terhubung dengan Jodi Agamini. Maksudnya di sini, ya, siapapun orang yang pengen kamu tuju, kamu punya koneksi soulmate dengan orang tersebut, jadi kamu tidak perlu takut. Oke, kamu tidak perlu takut untuk datangi orang tersebut, kek, ya. Kamu disuruh pastikan, lah, ya, nyalinya diri kamu tersebut, ya. Gak usah takut-takut, datang kepada orang tersebut, orang itu masih mencintai diri kamu. Jangan sampai menunggu nasi itu menjadi bubur. Ingat, ya, kalau nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali menjadi nasi lagi. Oke. Jangan hanya karena orang itu masih ada perasaan cinta kepada diri kamu, kamu gantung-gantungin, kayak gitu. Ingat, kesabaran orang itu ada batasnya. Tapi kalau misalnya, orang yang ingin datang kepada diri kamu, memulai pembicaraan dengan diri kamu, terlebih dahulu, tapi nggak berani, kek, masih gantung-gantung, pending-pending gitu, kan. The lovers di sini, ya, disarankan, lah, ya, kalau udah dibuat orang kayak gini, ngegantungin diri kamu, kamu seharusnya menjadi orang yang lebih memiliki harga diri. Dik, carilah pasangan baru, biar dia nyesal seumur hidup. Kayak gitu aja. Oke. Di pembacaan kita ini, kamu bisa terhubung dengan orang bersama Moon Rising and Venus, ada Jodiac Virgo, Cancer Scorpio Pisces, ada Sagittarius, ada Jodiac Virgo lagi, ada Jodiac Aquarius, Pisces, ada Jodiac Gemini. Mungkin itu saja sih, yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang Jodiac Taurus, ya, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini, ingat Taurus itu banyak sekali di luar sana dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Taurus-nya diri kamu. Mohon kamu jangan keburu membaperin ya, atau langsung menghakimi reading-an saya terlebih dahulu. Jangan lupa banyak berdoa di sana, Jodiak Taurus. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I'll see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Sampai jumpa di video selanjutnya.